Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Semoga kita semua diberikan kesehatan Kawan-kawan sehat, kami juga sehat Dalam kesempatan kali ini Kita akan membuat video Bagaimana cara memasang Atau bagaimana cara merangkai modul TP4056 Oke, tidak usah lama-lama Kita lanjut saja dalam videonya Jika bagi kawan-kawan video ini bermanfaat Bantu tekan like dan subscribe Terima kasih Pertama-tama kita akan siapkan Yang pastinya modul TP4056 Lalu baterai 18650 Untuk modulnya Disini sudah ada Outplus dan Outmin Bplus dan Bmin Dan baterainya kita pasang Di Bplus dan Bmin Untuk baterainya sendiri Yang ini kutub positif Dan yang ini kutub negatif Oke, langsung saja kita pasang Ini sangat mudah ya kawan-kawan Yang terpenting jangan sampai terbalik Untuk kutub positifnya Kita pasang di Bplus Untuk kutub negatifnya Kita pasang di Bmin Yang terpenting jangan sampai terbuka Dan hasilnya seperti ini. Lalu kita akan pasang untuk outputnya. Disini sudah saya siapkan rangkaian LED seperti ini. Ini hanya sebagai contoh saja. Bagi kawan-kawan yang ingin tahu bagaimana cara merangkai rangkaian seri dan paralel, bisa langsung tonton video kami yang sebelumnya. Untuk videonya nanti kami taruh di akhir video. Atau bisa langsung klik di pojok kanan atas. Oke, langsung saja kita sambung. Untuk kaki positif kita sambung ke output plus. Dan kaki negatif kita sambung di output minus. Jangan sampai terbalik. Ini sangat mudah sekali ya kawan-kawan. Dan hasilnya seperti ini. Oke, kita tes terlebih dahulu. Menyala atau tidak. Oke, menyala ya kawan-kawan. Untuk pengisian baterainya, disini bisa menggunakan jas handphone seperti ini. Kita bisa langsung colokkan disini. Jika dalam posisi pengisian, lampu LED akan menyala merah. Dan jika baterai sudah terisi penuh, lampu LED akan berwarna biru. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Tunggu video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.